Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blanko Di acara Kultum Kuliah 7 Menit Kali ini akan kami hadirkan narasumber Bapak Astor Harjoko Dari Partai PKS Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala alladina minkoblikum la'allakum tattakun Sadakallahul adzim Bapak Ibu, Kakang Teteh, Warga Cilegon yang dimulakan Allah SWT Puja dan puji syukur Mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah SWT Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Kita tidak terasa diberikan nikmat untuk bertemu dengan Ramadan 1443 Hijriah Yang tentu saja kita harus mensyukuri dengan mengisinya seluruh rangkaian Ibadah dengan penuh kesenangan, penuh kegembiraan Karena kita berharap ketika Allah SWT memberikan kesempatan kita bertemu Kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakin Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada jenis kita Nabi Muhammad SAW Serta keluarga, sahabat dan seluruh umat yang mengikuti sunnah video sampai akhir jaman Bapak Ibu, Rahimahullah, Kakang Teteh, Warga Cilegon yang dimulakan Allah SWT Kesempatan Ramadan adalah kesempatan yang luar biasa Yang harus kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ruh kita Karena kita tahu ketika Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9 Dan tidaklah mereka takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka Anak-anak mereka apa belai lemah Karena itu bertakwalah kepada Allah Dan berkatalah yang baik Perkataan yang membekas Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang pasti khawatir Kalau mempunyai keluarga, mempunyai keturunan yang mereka lemah Lemah apa saja Di dalam diri kita, dalam setiap manusia Ada potensi fisik, ada potensi akal, ada potensi ruh Yang selama ini potensi fisik dan potensi akal dipastikan kita senantiasa berusaha memenuhinya Ya, potensi fisik adalah diri kita Yang dia membutuhkan makanan Ya, ada nasi, ada lauk pauk Dan berbagai hal yang memang pentuk fisik Yang memastikan agar fisik kita bisa bertumbuh baik Dan setiap kita, bahkan orang tua kita berusaha untuk memastikan Fisik kita kebutuhannya terpenuhi Kemudian dalam diri kita juga ada kebutuhan akal Akal itu butuhnya adalah ilmu pengetahuan Dan Alhamdulillah, orang tua kita Mereka berusaha untuk memastikan bahwa Kita melewati usia kita Memenuhi seluruh kebutuhan akal kita dengan pendidikan yang diberikan pada kita Sampai kita mungkin Ya, kuliah S1, S2 Atau bahkan sampai yang S3 Inilah kebutuhan akal Dan setiap orang tua dipastikan mereka Mereka memastikan usia ketika usia anak sudah memenuhi untuk masuk sekolah Maka biaya-biayanya dipastikan berusaha dengan maksimal akal terpenuhi Dan dua hal tadi Baik fisik atau akal dipastikan setiap kita berusaha maksimal untuk memenuhinya Terakhir, yaitu kebutuhan ruh Apa sih kebutuhan ruh? Kebutuhan ruh adalah mengingat Allah Berdikir kepada Allah SWT Dan di Ramadan adalah kesempatan yang sangat baik Kita untuk memenuhi kebutuhan ruh Sehingga seluruh rangkaian Ramadan Sejak kita mungkin bangun sahur Diajarkan kita untuk banyak bermunajat Memohon ampun kepada Allah SWT Kemudian bangun sahur Kemudian kita menahan diri dari pagi sampai sore Bahkan aktivitas kita dari pagi sore Itu hendaknya kita senantiasa bermunajat kepada Allah SWT Kemudian menjelang berbuka Kita banyak juga berdoa kepada Allah SWT Dilanjutkan dengan sholat sampai kemudian sholat tarwah Itu semualah rangkaian Yang orientasinya adalah agar kebutuhan ruh kita terpenuhi Dan kebutuhan ruh yang paling utama adalah Membaca Al-Quran Kita juga tahu bahwa Al-Quran Diturunkan di bulan Ramadan Sebagaimana Allah ingatkan Dalam surat Al-Baqarah Ayat 185 Syahrul Ramadan Bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran Sebagai petunjuk manusia Sekaligus sebagai penjelas Bagi petunjuk tersebut Dan Furkan Pembeda Jadi siapapun yang berinteraksi dengan ayat-ayat Allah SWT Allah mampukan dia untuk senantiasa Memilah dan memilih Mana yang hendaknya diikuti Mana yang tidak Ya sebagaimana juga Allah ingatkan Kita tidak bisa menolak suara apapun yang akan datang kepada kita Tetapi kita bisa memilih suara mana yang kemudian harus kita lanjutkan Harus kita sampaikan kepada orang lain Dan Ramadan adalah momentum kita Betul-betul memenuhi kebutuhan ruh kita Maka pastikan Masih banyak hari-hari Ramadan Yang akan kita nikmati Kita isi dengan banyak membaca Al-Quran Ya Tilawah Ya Dan Sebagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan Kesempatan beliau untuk memuroja'ah Begitu kerja para sahabat Para tabi'in Tabi'in Mereka mengisi waktu-waktu Ramadan Dengan banyak membaca ayat-ayat Allah SWT Karena itu ya Bapak Ibu Rahimahullah Kakak Teteh semuanya Mari pastikan Ramadan ini Kita isi dengan banyak membaca ayat-ayat Allah SWT Agar kebutuhan ruh kita terpenuhi Dan kita berharap setelah Ramadan Kebiasaan itu terus kita lakukan Sampai kita Bertemu Ramadan yang akan datang Terima kasih Semoga Nasihat ini bermanfaat bagi saya pribadi Bagi Bapak Ibu semuanya Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh